Wah, emang iya, serangan mengejutkan Inggris terhadap Jerman di Kutub Utara membuat mereka terkejut. Pada 26 Desember 1943, pada perhelatan Perang Dunia Kedua, kapal jelajah tempur Jerman Scherenhorst ditenggelamkan oleh kapal perang Inggris di Kutub Utara. Serangan ini dilakukan setelah sinyal Angkatan Laut Jerman berhasil ditangkap oleh Inggris, mereka membawa sebuah misi menyerang konvoy Anglo-Amerika yang sedang menuju Uni Soviet. Seperti kita tahu bahwa Scherenhorst merupakan kapal tempur Jerman yang banyak dioperasikan untuk pertempuran awal Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah serangan mendadak terhadap iring-iringan kapal dagang Inggris. Selama operasi pertama, Scherenhorst telah menenggelamkan kapal HMS Rawalpindi November 1939. Scherenhorst ikut serta dalam operasi di Norwegia. Dua kapal bergerak yaitu kapal tempur HMS Rinaun berhasil menenggelamkan kapal induk HMS Glorus serta kapal perusak Akasta dan Arden yang menggiringnya. Dalam keterlibatannya dalam sejarah Scherenhorst memiliki tembakan dengan Ranghip terpanjang pada Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut Hitler menjadi ancaman yang serius terhadap konvoy pasukan yang dikirim ke Uni Soviet pada tahun 1941. Amerika, Inggris, dan kapal dagang Soviet menderita akibat serangan yang bertubi-tubi oleh kapal selam Jerman, U-Boot. Operasi Rainbow adalah upaya penyerangan kedua oleh Jerman terhadap konvoy Anglo-Amerika yang berlayar di antara Pulau Beruang dan Cap Utara dalam perjalanannya ke timur. Tapi Inggris dapat memecahkan kode enigma operasi Jerman, sebuah informasi strategis yang mereka dapatkan untuk mengantisipasi dan mencegah penyerangan tersebut. The Scherenhorst yang membawa 31.000 ton peledak ditenggelamkan oleh kapal perang Inggris, Cruiser Rawalpadi, sekitar 2.000 pelaut dan kru Jerman tenggelam dan hanya 36 orang yang selamat. Peristiwa ini dikenal dengan pertempuran NotCAD. Terima kasih telah menonton!